Intro Halo sosial lovers, bertemu lagi dengan saya Indri Kali ini saya akan memberikan tips Bagaimana cara mencegah kentang agar tidak mencoklat setelah dikupas Secara alami, kentang yang sudah dikupas memang akan berubah warna Menjadi coklat ataupun kehitaman Nah, biasanya kita hanya merendah kentang dengan air biasa Sebenarnya cara ini memang tepat, tetapi kita masih tahu Tiga cara yang lebih efektif untuk mencegah kentang mencoklat Yuk langsung aja kita simak tipsnya Yang pertama, menggunakan air perasan lemon Air perasan lemon mengandung pH rendah Serta sering digunakan untuk mencegah terjantinya pencoklatan Tidak hanya pada apel, air perasan lemon juga dapat digunakan Untuk mencegah pencoklatan pada kentang yang sudah dikupas Setelah kentang dikupas dan dipotong, masukkan kentang ke dalam campuran air lemon dan air Ukuran perasan lemonnya adalah 3 per 4 dari banyaknya jumlah air Di sini saya menggunakan 250 mili air Sedangkan untuk perasan lemonnya adalah 180 mili air Tiriskan sebelum kentang dimasak Hanya saja penggunaan air perasan lemon pasti akan mempengaruhi rasa kentang dan masakan Menjadi sedikit asam Yang kedua, menggunakan air dingin Air dingin dengan suhu di bawah 4 gelajat Celcius dapat memperlambat aktivitas enzimatis Dan juga adanya batas ketersediaan oksigen di dalam air yang dapat mencegah terjantinya pencoklatan Cukup lontakan kentang yang sudah dikupas dan dipotong ke dalam air dingin Tiriskan saat kentang akan dimasak Tidak seperti air perasan lemon, air dingin tidak akan menambah atau mempengaruhi rasa kentang dan masakan Yang ketiga, mencegah menggunakan panas Suhu panas akan mengacurkan enzim yang menyebabkan pencoklatan Suhu panas bisa didapat dengan cara merebus kentang Kentang yang sudah dikupas dan dipotong bisa langsung direbus Perebusan dapat mempertahankan warna alami kentang Kentang direbus saat air masih belum mendidih Dan diangkat ketika air mendidih, kurang lebih setelah 2-3 menit Saat air rebusan kentang dibuang, jangan lupa langsung memasukkan kentang ke dalam air es Air es akan menghentikan proses memasak kentang dan mencegah tekstur kentang terlalu lempek Saat air rebusan kentang dibuang, jangan lupa langsung memasukkan kentang ke dalam air es Air es akan menghentikan proses memasak kentang dan mencegah tekstur kentang terlalu lempek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!